Saya sebelum ikut sekolah perempuan ya, setiap berbicara seperti ini, kadang gugup, gemutar, tapi setelah selesai ikut sekolah perempuan sudah ada keberanian, potensi apa yang bisa dikembangkan dalam desa, apa yang bisa dibuat dalam desa, dan sekarang sudah berjalan, saya sudah membuka usaha-usaha kecil seperti membuat patah kopres, dan saya bisa membuka lapangan kerja sama orang-orang yang pengangguran lah, anak-anak muda dalam desa, saya bisa membuka lapangan kerja, besar ingin membesarkan usaha, tapi karena faktor modal, jadi ya kita mulai kecil-kecil saja, seperti itu.